Pembersok komplotan curas yang beraksi melakukan pencurian mobil box dan menguras isinya berhasil ditangkap tim gabungan Ditreskrimum Polda Kalbar dan Polsek Tayan. Komplotan tersebut sudah beraksi dua kali dan berhasil melarikan dua unit mobil box asah. Dalam menjalankan salah satu aksinya, komplotan curas tersebut nekat menghadang mobil box dengan berpura-pura sebagai anggota kepolisian yang sedang melakukan razia narkoba di Jalan Trans, Kalimantan. Pengemudi mobil box yang diberhentikan langsung diborgol dan ditutup matanya kemudian dibawa menuju kebun sawit. Direskrimum Polda Kalbar, Kombes Pol Bowo Gede Imantio mengatakan korban kemudian disekap di dalam box mobil dalam keadaan masih terborgol dan tertutup mata. Setelah pelarian panjang, tujuh pelaku curas yang dua diantaranya merupakan residivis berhasil ditangkap di tempat yang berbeda. Saat diminta melakukan pencarian barang bukti, para terduga pelaku berusaha melakukan perlawanan dan melarikan diri dari petugas sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Korban saudara aset mengulangkan membawa mobil box, kemudian dibawa di hadang mobil Avanza yang berisikan empat orang pelaku. Kemudian dua orang pelaku turun, kemudian melakukan pembergolan tangan korban dan mata ditutup dan mengaku petugas. Dinaikkan ke mobil Avanza, kemudian truk korban dibawa pelaku ke kebun sawit, kemudian korban diturunkan dan barang korban dirampas. Kemudian pelaku masukkan korban ke mobil box dan mengucinya dari luar. Salah seorang korban Asep Maulana mengatakan saat di lokasi kejadian pelaku sempat melakukan kekerasan dengan pengancaman dengan senjata tajam saat meminta uang. Usai menguras mobil box berisi barang dagangan untuk minimarket retail, Asep langsung dimasukkan dan dikunci dalam mobil box dan baru berhasil keluar setelah ditolong warga yang bekerja di lokasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Seluruh pelaku terancam pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 12 tahun.